Halo semua, balik semuanya, gue oleh N.O.K. Akhirnya Outer Plan rilis juga ya. Tapi sayangnya ini game belum rilis secara global, jadi hanya di 3 negara saja. Malaysia, Singapura, dan juga Filipina. Cuman ya, game ini sudah rilis ya. Yang katanya, game ini itu pengganti dari Epic 7. Karena satu developer ya, dari SmileGate. Cuman ya, kita langsung aja start. By the way, untuk loginnya bisa pake guest akun, bisa pake email, Twitter, Facebook, dan lain-lain. Dan juga untuk update pertamanya, 3,2GB, dan itu cukup gede ya. Oke, disini ada MC-nya, dan juga Stella. MC namanya itu K ya. Cuman masalahnya, di ngomong-ngomongnya, ini nggak ada voiceover-nya. Untuk UI battle-nya seperti ini, gue pindah dulu ke kanan atas. Jadi sebelah kiri ada 2x speed, terus juga ada auto, di bawahnya itu ada kayak turn si karakternya, di kanan bawah disitu ada skill-skillnya ya. Jadi ada 3 skill, ada skill basic yang paling kiri, terus juga skill biasa yang tengah, terus juga skill ulti yang paling kanan ya. Atau skill ketiga. Contohnya untuk skill kedua seperti ini. Dan juga disini disuruh langsung 2x speed. By the way, ini grafisnya emang agak butak untuk game ini ya. Walaupun emang udah di setting maksimal ya. Dan sekarang kita mau ngeluarin skill buzz, by the way. Nah, untuk skill buzz disini, ini adalah efek tambahan untuk skill si karakternya. Jadi disini ada levelnya. Bars level 1, Bars level 2, Bars level 3. Dan efeknya beda-beda, tapi kalau misalnya kita mau ngeluarin Bars level 2 dan Bars level 3, si bintang karakternya juga harus beda. Yang level 2 harus bintang 3 karakternya, yang level 3 harus bintang 5 dulu si karakternya. Gue nggak tahu itu pakai dupe atau nggak. Cuma kita pakai yang Bars level 1 dulu. Oke, langsung masuk ke skill yang kedua. Kalau nggak salah semua karakter sama kan, untuk efek tambahan skill kedua. Dan kita langsung tap si musuhnya. Si animasinya pun itu bakal berubah ya. Waih, ada kombonya. Dan sekarang kita keluarin serangan Woldy. Bossnya ya. Langsung aja. Kita ngelawan bossnya disini. Untuk lawan bossnya, kita langsung aja keluarin ulti kan ya. Oke, ini dia. Yes. Eh, dan. Ya, animasi skillnya keren untuk game ini. Setelah ini, kita keluarin skill kedua. Dan sekarang kita keluarin ulti dari MC-nya. Oh iya, untuk voice-nya sih. Untuk voice-nya jadi, nggak ada pilihan lain ya. Untuk text-nya bahasa Inggris. Untuk voice-nya bahasa Inggris. Dan ya, suaranya agak berat-berat gimana gitu ya. Kayak suara orang dewasa banget sih. Tapi, ya sekarang disini ada skill yang namanya skill... Ini skill ulti combo sih. Aku akan mencari mereka. Ini juga yang aku sudah siapkan. Jangan mati! Ini? Kita selesai! Ya, itu keren. Seriusan, aku cacing ya. Baiklah, kita selesai ini. Ah, game ini sedikit bahaya. Ah, sedikit bahaya. Aku terhati. Ha, skillnya kamu sudah jauh lebih jauh peningkatan. Oh, tidak sekali lagi. Saya hanya berhubungan untuk... Kau akhirnya mengalahkan Guardia Korp. Sangat baik untuk kamu. Akhirnya, kemampuan kerajaan pertama ada di dalam keras kami. Sekarang kita bisa menangkap fiend. Semuanya terima kasih kepada kau, hero. Apa... apa yang kau lakukan? Oh, kau tidak suka aku? Itu tidak, itu hanya... Kau tetap seperti ini lebih lama lagi. Aku perlu menangkapmu sementara Guardia. Harusnya itu. Kau malah, kau tidak akan memahami apa yang terjadi. Bukan seorang lelaki seperti dirimu sedikit lebih terperseptif? Maksudnya itu sebabnya kau sudah diberi dua kali sekarang. Kau kerajaan, bagaimana kau bisa? Kau? 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 Tanya dan aku... Apa yang ini? Kau datang ke sini... Kau tidak bisa mempercayai lagi. Kau dengan perempuan yang pertama adalah kususus. Nah ini adalah pusat duduk yang lebih keras. Hal ini sedikit pengerti dan salah kerajaan yang grant inginkan. Hal ini hanya perlu perang United. Dan perempuan yang terbaik. I could not have asked for a better offering than you when you told me about your past how your friends betrayed you I just knew you would come to me like a lamb to the slaughter well then I offer to thee the life of this earthling in return grant me absolute power intense human emotion detected automaton Eva initializing operation automaton dia nah disini kita langsung ke halaman awalnya ya simple sih seriusan simple ya tapi disini kita langsung disuruh adventure tentu saja ini game dungeon based dan untuk satu party ada empat karakter disini terus juga kalau gak salah ada sinkronasi sesuai elemen ya kalau gak salah ya oke cuman kalau misalnya kalau misalnya kalian skip disini terus pause gitu ya terus give up itu kalian bisa langsung ke halaman awal cuman masalahnya untuk fitur gacha itu kebuka di gua gak tau di satu berapa gitu satu lima gitu tapi disini kalian ya bisa ngambil reward rewardnya terlebih dahulu ya dan juga ngubah settingan terus saja karena untuk game ini emang kalau bukan settingan grafis maksimal rada-rada butek tapi untuk settingannya disini gua sudah rata kanan oke ya emang masih agak butek terus juga untuk si registration rewardnya seribu lima ratus oke dan ya yang Eva ini dia sangat-sangat diperlukan untuk early sih karena di game ini ya cukup perlu kita healer dan juga shielder ya dan disini satu stage ada dua wave ada juga yang tiga by the way tapi kalau untuk lawan monster biasa kita coba dulu aja serangan biasa terus juga serangan yang dia dan damage dari Eva pun itu seriusan cukup tinggi ya walaupun dia tipe support dan oke kita keluarin skill ulti semua energi ke sword aku akan selesai ini cepat oke dan sebelum musuhnya nyerang kita skill ulti dulu pake yang Eva ini ya 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 skill keduanya heal skill ketiganya ngasih shield dan juga nge-heal juga nah itu seriusan sangat-sangat diperluin untuk early game oke terus finishing sama Eva ya oh jadi bosnya nih nanti nih cepat jangan biarkan kriminal keluar gue liatin aja lah ya untuk cutscenesnya karena kita bakal bertemu dengan seseorang yang seriusan way banget Lisha! kau akan menemukan kita apa? apa yang kita lakukan? apa yang kita lakukan? apa yang kita lakukan? silahkan kembali silahkan kembali, Master aku telah menemukan signal kehidupan kehidupan signal kehidupan 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 untuk menjadi manusia aaah p.. please help us we're being chased what would you like to do? we don't stick our necks up for strangers rada rada dingin sifat si MC nya ya Master, may I remind you that we know very little of current events things could be very different than they were before the incident if you allow that girl to join us we may be able to acquire useful information oh malah dikasih saran sama Eva cewek yang barunya suruh gabung itu dan by the way sistem elemen di game ini simple ya seperti ini sistem elemennya dark and light itu misah oke dari sini gua udah dapet Lisa ini ya dan dia magician yang bawa sikat seriusan dan ini sinkronasi dari elemennya yang gua gak tau ini nambah apaan oke skillnya Lisa skill keduanya AOE wow dan juga untuk kelasnya ya ada striker, defender, mage, healer, dan juga ranger gak anehnya tuh disini ada 5 ya jadi kita pilih mungkin ya untuk DPS yang tipe ranknya tuh entah itu mage atau ranger karena untuk satu party cuma 4 orang gitu jadi kita gak bisa ngebawa 5 role atau 5 kelas ya dalam satu party oke ini dia lawan bossnya skillnya Lisa langsungin aja kita keluarin ya iya ayo kacing edan wow buset langsung arah healernya itu oke skill MC nya di wasa sekali suaranya ya buset Kita kasih shield semuanya Terus serangan biasa Serangan yang skill bar sama serangan Ulti kombonya belum buka ya Wah itu skill yang bosnya kan? Ini kebuka yang skill bar 1-3A Eh 1-3 nih Harusnya udah ya Kalau yang ini 1-10 oke By the way Untuk bosnya tuh elemennya elemen hijau ya Jadi kalah sama api Oke ini dia Dan ya ini tutorial enhance character Atau naikin level ya Jadi ya akhirnya skip aja lah ya Cuman ya disini Untuk skill barsnya udah kebuka Akhirnya Untuk pakenya Ya pake yang Lisa aja ya Oke ini bisa ya Jadi kita langsung pake aja Kita liat untuk animasinya seperti apa Dan dia untuk Damagenya Kayaknya kurang ya Kalau lawan single target Ini bener-bener tipe AOE sih You can now use recruit To obtain new heroes Oke Oh Veronica ya Dia termasuk tank yang GG sih Dia ngasihin shield ya Dan Oh Wait a minute Start selective recruitment Ini Mereka kah Tapi disini kita normal recruit dulu ya Oke Free nya Satu kali doang Kalau gak salah ada kayak emas Atau rainbow nya gitu ya Kalau untuk binang tiga Ini paling tinggi binang tiga ya Di gacanya Binang satu Greetings I'm Giza Giza Tapi ya Untuk bannernya Ada Stardust Ada Laplace recruit Ada normal recruit Dan untuk Stardust ini Ini selective recruitment ya Oh ini beda loh ya Untuk Eliza tetep disini Tapi kalau untuk yang lainnya Kalau gak salah ini baru deh Untuk tanker yang di loading screen tadi Yang warna putih itu Itu harusnya ada sih Waktu pas CBT ya Tapi mungkin karena dia Terlalu OP mungkin ya Untuk di selective Jadi diganti serisan Cuman disini ada Laplace Nah disini Rate up nya Laplace Dan untungnya Kita sebelum selective recruitment Kita bisa gaca yang lain terlebih dahulu Nah untuk change infonya Ya ini 100% tentu saja Untuk yang ini 1,2% Oh tambah Laplace 0,2% Ini 2% ya 2% untuk binang tiga Kalau yang ini Ini 2% juga Untuk mile age nya 200 200 ya Oh my god Cuman ya di selective ini Gak ada healer kah Alice Oh Alice bukan healer dia ya Ya untuk awal-awal Kayaknya ngebutuhin tanker Atau healer gak sih Semoga bisa gaca brutal sih ya Kita ke kodex coba Dia kayaknya tier SS mungkin Mungkin ya Terus juga tanker nya dia sih Ya Veronica Dia bisa ngasilin shield Kalau gak salah Bisa ngetown juga Jadi ya Kalau misalnya mau rekrut Mendingan disini gak sih Lagian kalau Laplace Maksudnya kalian mau nyari Dupe nya gitu ya Ya silahkan rekrut disini gitu Untuk mile age nya Ini kayaknya sama aja sih Ya ini sama aja ya Antara yang ini sama yang ini Jadi ya kita rekrut disini aja Semoga dapet tanker Atau healer DPS nya cari dari sini Oke 2% Yes Gak sih Animasinya gak kayak gini sih ya Ini normal banget animasinya Seriusan Normal ya dan Dan kalau misalnya mau re-roll Tadi dari tutorial Ya prolog tutorial Itu agak lama sih Walaupun bisa di skip-skip ya Oh Gue ngeliat design karakternya dulu nih Kenapa suaranya seperti itu Oke bitang 2 Wow I'm Orox Oros Alawo di Demi-Best Lepas di depan Aku akan berkumpul bersama kalian Untuk dunia yang lebih baik Aku sudah menunggu kalian Lepas Aku cuma gembira Aku akhirnya bisa mencari Siapa ini? Woi gue dapet DPS Tapi gak tau dia bagus atau gak Kenapa suaranya seperti itu Bintang 2 Oh dia Pinang 2 lagi Apakah bakal 2 pinang 3 Alfa Itu shield gak kegedehan Oh my god Eh bintang 2 Bintang 2 yang tadi Itu elemennya apa ya Wow Ini lebih cocok ke bintang 3 gak sih ini Desain-desain seperti itu ya Orox lagi Bintang 2 lagi Cindy Dia elemen air yang bad itu ya Oke Dan ya gue tinggal selective summon disini Dan pertanyaannya kita Nyari siapa disini Ini infinity kan Coba kita skip Spread Skip Oh no 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 Lagian dia warrior juga kan Gue udah punya warrior Iya setelah dipikir-pikir kayaknya gue pilih Laples ini sih Karena apa Elemennya air Dan yang bintang 3 yang gue dapat tadi Elemennya air juga itu Jadi Ya sama-sama elemen air ya Kita langsung Obtain hero aja Cuman ya kita coba ke adventur Kita coba Skill-skill-skillnya By the way Gunting dong itu ya Wayo banget Dan Oh Auto sudah kebuka disini Tapi No 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 Jangan dulu auto Kita langsung skill ulti aja lah ya Yes time to die kalau dia my way become the iron ace that smashes my enemies Oh my god Oke keren itu ke-2 aja tenggelam Oh ada barirnya Eva gilirnya kapan dari dulu ya biar aman ya Oke dia apanya masih belum penuh tapi ya ngopal ya untuk skill ultimate kita udah ngeliat itu keren dan belum mau kecil musuhnya tapi pakai shield ya oke kita finishing sama MC nya nice keren ya victory lovelace cuman ya kalau misalnya kalian mau reroll kalian bisa ke bagian account terus kalian di sini ada dua pilihan ya yaitu reset server account kalau ini si akunya bener-bener reset alias itu hilang dan dimulai dari awal lagi jadi ya ini game gampang untuk rerollnya dan terus aja kita bakal persiapan untuk live stream gacha brutal ya ada reset server account terus ada delete account Nah kalau delete account di sini ada waktunya 24 jam ya Jadi kalau misalnya kalian gaya nggak jadi mau nge-delete keterusi akunnya kalian tinggal login lagi aja itu bakal cancel yang penting kurang dari 24 jam ya tapi ya kamu bener-bener ngapus ya ini reset server account ya tapi ya untuk gameplaynya sampai sulit aja jadi inilah author plan dari Smilegate yang ini belum rilis secara global ya alias masih softlans di Malaysia Singapura dan Filipina tapi ya untungnya tidak perlu pakai VPN untuk mainin si gamenya kecuali untuk download di playstore nya ya dan kalau misalnya ada di kuep atau tap-tap gua bakal cantumin linknya di deskripsi tapi kalau untuk di luar itu nggak akan gua cantumin karena emang cukup bahaya cuman kalau misalnya kalian cari author plan spasi APK di Google itu gampang kok nyarinya ya nyari APKnya seharusnya gampang jadi ya kalau suka videonya silahkan like kalau suka channelnya silahkan subscribe kalau ada saran kritik silahkan komen di bawah terima kasih dan sampai jumpa bye bye